Halo semua, ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan bagikan update terbaru dari test server ya teman-teman. Ini patch note terbaru sudah datang, yaitu patch note 1.26. Oke, ini ada hero dimensional baru teman-teman, akan dirilis di test server tanggal 9 Oktober ya, beberapa hari lagi. Setelah itu baru mungkin di global server ya, yaitu Robin Hood, benar seperti rumornya ya teman-teman. Kemudian ada event-event yang mengikuti, kemudian yang kedua itu yang lumayan besar itu ada ini teman-teman. Ada beast, additional beast, juga ada apa namanya, Fantastic Beast Adventure, biasa ya kalau ada beast baru biasanya ada apa namanya, Fantastic Beast-nya, biasanya juga nanti akan ada reward time emblem dan stargazer card. Ya teman-teman, kemudian ini akan ada, apa sih namanya nih, aduh sorry saya matanya udah agak burung, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nah ini mana tadi, oh akan ada boss baru, oh ini nih nih, abyssal expedition ya, ada abyssal expedition, akan mulai lagi teman-teman, tanggal 9 juga. Kayaknya sih pendaftarannya dulu ya, saya nggak tahu persisnya. Tetapi ini disini di test server tanggal 9 Oktober, nah mungkin di global beberapa hari kemudian. Dan ini ada boss baru, peta baru, dan lain-lain teman-teman ya. Nanti kalau udah muncul di test server, saya akan tunjukin bossnya kayak apa, terus mungkin komposisinya ya teman-teman, walaupun di test server saya belum ideal. Terus apa lagi ya? Ya oke kayak gitu teman-teman ya, terus ada adjustment, hero-hero baru, tapi kurang lebih kayak gitu sih. Apalagi yang penting nih, ini cuma ada adventure baru di Voyage of Wonder, kemudian, oh boss di Nightmare Corridor akan ada perubahan juga. Ya kayak gitu teman-teman ya, ini beberapa ini. Oke, nanti kalau, karena ini non-time limited ya, Robin Hood ini non-time limited, jadi nanti kalau selesai, waktunya habis, dia akan ada di store teman-teman. Biasanya antara di Labirin Store atau di Challenger Store ya, nah kalau nggak salah sih tadi saya baca di Challenger Store. Artinya kan menambah panjang daftar hero-hero yang harus di-build dari Challenger Store ya. Kalau nggak salah, ini Mulan juga Challenger Store ya, saya lupa ya. Mulan tuh Challenger Store atau Labirin Store ya, karena saya udah ambil di sini. Tapi yang jelas di sini ada Merlin, Leonardo, kalau nanti ditambahin Robin Hood, kalau Robin Hood itu bagus, wajib di-build, oke berarti akan makin lama lagi teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman, dan ini di test server ya, saya posisinya sini masih males di 3310 ya, nggak nambah-nambah. Tetapi, hero-nya ini kalau teman-teman lihat, Lucila udah berhasil sampai Mythic Plus ya, jadi saya tinggal butuh, tinggal 4 copy lagi ya teman-teman ya. Supaya dia bisa ascended, dan saya bisa dapet avatar framenya. Oke, dari saya sih, update-nya sementara singkat aja seperti itu dulu teman-teman ya. Nanti kalau udah muncul di test server, baru kita akan update-nya udah rilis di test server, baru nanti kita akan coba lihat keseluruhannya kayak apa ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Kalau teman-teman suka video seperti ini, atau video ini, ya saya mohon dukungan teman-teman untuk bisa subscribe ke channel ini. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa, teman-teman tetap bisa menikmati informasi dan update-update terbaru dari saya. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat.